Kerugian peristiwa kebakaran stasiun pengisian LPG di Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawi, Sulawesi Tenggara, ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Kebakaran stasiun pengisian bulk LPG atau SPBE yang berlokasi di desa Poluak tersebut terjadi pada Sabtu 7 Oktober 2023 malam. Taksiran kerugian material seiring kebakaran stasiun LPG 3 kg milik PT. Osuwanua Perkasa tersebut disampaikan Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Sampara AKP Soehardi dengan rencian mesin UFN atau pompa gas sebanyak 15 unit dan bangunan depot SPBE pengisian tapong gas 3 kg yang terbakar. Musibah kebakaran stasiun LPG itu pun menyebabkan 4 korban mengalami luka bakar. Keempat korban selanjutnya mendapatkan perawatan di Puskes Maspuatu, Kota Gendari. Pasca kejadian, aparat Kepolisian Sektor atau Kapolsek Sampara masih disiagakan di lokasi kebakaran tersebut. Petugas yang dipimpin AKP Soehardi sebelumnya langsung turun ke lokasi setelah mendengar informasi stasiun pengisian LPG terbakar. Api dilaporkan dipadamkan sekira pukul 22.30 Wita. Kebakaran SPBE di desa Paulua, Sampara, Konawi sebelumnya terjadi pada pukul 20.10 Wita. Kronologi kebakaran berawal saat pengisian LPG tabong gas 3 kg sedang berlangsung. Saat melaksanakan pengisian, tiba-tiba muncul percikan api dari kabel Jena Morel. Melihat percikan api, saksi Ilham kemudian keluar dari bangunan depot SPBE dan berteriak kepada teman-temannya. Mendengar teriakan saksi teman-temannya kemudian berlarian keluar menjauhi depot SPBE. Api dengan cepat membakar stasiun pengisian LPG. Saksi dan rekan-rekannya bersama masyarakat sekitar berupaya memadamkan api dengan alat pemadam ringan atau APAR. Pasca kebakaran tersebut, kepolisian pun memastikan api benar-benar padam. Mencatat keterangan, saksi-saksi memasang polis lain di sekitar areal bangunan SPBE, serta melakukan pengamanan di sekitar lokasi bangunan yang terbakar. Terima kasih telah menonton!